Hai geng, setiap karakter anim dan video game emang punya daya tariknya sendiri oleh para penggemarnya. Kehadiran para cosplayer jadi salah satu cara penggemar bertemu dengan tokoh idamannya secara nyata. Seorang cosplayer biasanya menggunakan kostum untuk menyerupai tokoh yang ada di sebuah anim ataupun game. Cosplayer kini telah menjadi profesi dan telah ada ajang tingkat dunia. Berikut beberapa cosplayer Indonesia yang berhasil go internasional dan mengharumkan nama bangsa berkat prestasinya. 5 cosplayer Indonesia ini bikin harum nama bangsa Pertama, Lola Zieta Mengawali karir sebagai cosplayer profesional sejak Tokyo Game Show 2016 lalu, nama Lola Zieta sukses menjadi sosok indola baru untuk para kaum Adam. Dikenal sebagai salah satu cosplayer ternama asal Indonesia, Lola Zieta mampu membawa nama Indonesia di acara Tokyo Game Show 2019 lalu. Dia pun meraih juara pertama untuk judul game Cyberpunk 2077. Pada konteks tersebut, cewek bernama lengkap Lola Zieta Azelian ini menggunakan kostum sebagai V yang merupakan karakter protagonis di game tersebut. Kedua, Ryan Seed Bukan cuma cewek, profesi cosplayer juga digiati oleh para cowok. Buktinya, Ryan Seed mampu membawa Indonesia menjadi juara di ajang World Cosplay Summit yang diadakan di Nagoya pada 2016 lalu. Tak hanya itu, sang cosplayer juga berhasil memenangkan ajang bergensi Magic Cosplay Master Monaco pada 9 Maret 2019. Menariknya, setiap kostum yang digunakan oleh Ryan merupakan hasil buatannya sendiri. Totalitas banget kan? Ketiga, Sherlyn Su Dikenal sebagai streamer dan brand ambasador beberapa tim esport di Indonesia, Sherlyn Su juga menekuni profesi sebagai cosplayer. Memang dibandingkan dengan nama-nama lain, dia nggak sampai mengikuti kontes. Namun, dia kerap menghadiri acara game mancanegara. Menggunakan kostum salah satu hero di Mobile Legends, yaitu Lunox, mantan brand ambasador dari Arrow Wolf ini, sukses menyapa para penggamarnya di Singapura dalam acara PvP Esports yang diadakan di Marina Bay pada 2019 lalu. Selain game besutan Moonton tersebut, dia juga pernah menggunakan kostum Kelly dari Free Fire. Keempat, Punipun Parasnya yang imut dan berwajah oriental, Punipun menjadi salah satu cosplayer kebanggaan Indonesia. Cewek lahiran 1994 ini, kerap menggunakan kostum anime hingga karakter game. Memang nggak melulu harus menjadi pro player agar bisa berkecimpung di Rana Esports. Clarissa Punipun membuktikan diri dengan menjadi seorang cosplayer dan menjabat sebagai brand ambasador dari Geek Fam ID. Kelima, Mayumi Rena Sejak mengawali karirnya pada 2014, Mayumi Rena mampu masuk ke dalam jajaran cosplayer Indonesia yang go-internasional. Dia menjadi representatif Indonesia untuk Tokyo Game Show Collection Night pada 2018 lalu. Kini Mayumi Rena juga sering menggunakan kostum game dalam melakukan cosplay, seperti Tiffa Lockhart yang merupakan karakter dari Final Fantasy. Nah, itu dia tadi, cosplayer Indonesia yang sudah berhasil go-internasional. Gimana tanggapan kalian, geng? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye, geng!